Selamat datang kembali di kejuaraan bulu tangkis Daihatsu Aztec Open 2016. Berbeda dibandingkan kota-kota sebelumnya, seri yang digelar di Stadion Seritek Jawa Tengah 25 hingga 28 Agustus ini berhasil mencatat rekor dari jumlah peserta. Tidak kurang dari 650 peserta dari 64 klub ambil bagian dalam kejuaraan kalender nasional ini, sehingga membuat Panitia Lomba harus menambah lapangan pertandingan. Target kita sih dengan 4 hari pelaksanaan itu 550, jadi sudah kelebihan 100. Para peserta datang dari berbagai klub bulu tangkis yang tersebar di Jawa Tengah untuk mengikuti 17 nomor yang dilombakan. Tidaklah mengherankan apabila jumlah peserta ini menyebabkan babak penyisihan berlangsung maraton hingga dini hari. Dengan adanya acara ini, Daihatsu akan makin dekat dengan masyarakat, sesuai dengan tagline Daihatsu yaitu Daihatsu Sahabatku. Kedepannya kita bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Sempatan menimba ilmu dari legenda bulu tangkis nasional Indonesia, peraih medali emas Olimpiade Barcelona tidak disiasiakan oleh para peserta. Kejuaraan Daihatsu Aztec Open ini memang sangat luar biasa. Dari sisi peserta memang terbanyak dibandingkan dengan kota yang lain. Jadi saya pikir cukup sukses ya pertandingan di Solo ini. Tidak nyangka bisa juara di kejuaraan bergengsi ini. Pengen jadi pemain nasional ikutin Tantowi dan Liliana itu. Jaihatsu sahabatku!